Hai Assalamualaikum maaf mau kemana kek nah bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu subang makasum Bugia Rahayu KB temen Lope-lope sukses lalu panjang umur selamat dunia sekarang saya berada di Subang Halo Subang Jawa Barat semuanya Lope-lopeku se-Indonesia ranya bersama kakek udah makan belum makannya ya ini aku punya nasi tuh mau kemana pulang pulangnya kemana pasar asli mana terbonnya mana paling mananya kita mau terbon pada bahasa dulur ya Allah aduh temen ngomong-ngomong ini gimbal banget tuh ya Allah wong dewek nyasarnya ini Subang ya Allah itu Mas Raja Mas Jain sedulur berapa tahun Subang Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu sukses selalu panjang umur selamat dunia harat sekarang saya bersama pasapa namanya pak janji saya apa di saat ODGJ bener-bener dekat udah inget dengan semua kampungnya kita langsung pulangkan ya mudah-mudahan atas izinnya Allah keluarganya senang di saat Pasaruddin mau pulang dan menginjak rumahnya kembali mudah-mudahan keluarganya senang banget Pasaruddin umur berapa pak umur 60 alhamdulillah inget atas izin Allah doa temen tau pelapai langsung inget umum usia 60 meninggalkan rumah udah berapa lama pak udah dua tahun dua tahun bisa meninggalkan rumah enggak tau jalan kaki awalnya dibuka maskernya dibuka maskernya berjalan kaki sehingga nyampe Subang bapak hidup di jalan itu yang dirasakan apa aja pak apa takut apa enggak rasa takut sama takut kalau tidur di mana pak itu di kuburan Cina kuburan Cina di emang enggak takut sama makhluk-makhluk astral ada temennya ada temennya temennya siapa temennya nggak tahu lurus-lurus ada temennya tapi bapak gimana temennya siapa temennya temennya biasa kayak bapak patah di rambutnya gimbal lagi enggak terus cekil cuman cekil kotor bersih bersih siapa namanya temennya Pak namanya enggak tahu siapa bapak takut enggak sama punggitan takut takut punggk dgc takut dengan dgc kenapa bisa takut pak sering sering bertemu enggak sama orang seperti itu pak sering bapaknya lari apa gimana kalau ketemu duduk aja duduk aja pernah enggak Pak dia nakal sama bapak enggak tahu enggak tahu tapi enggak nakal enggak pernah enggak ngasih salaman apa perlukan pernah enggak 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 kalau yang perempu yang perempuannya takut enggak 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 kirain takut ini rumah bapak kan lurus ini kan palimanan nih perempatannya itu balai rendang lurus kan iya dekat pondok pesantrennya dekat pondok pesantren ya di situ ada rumah rekan kita lurus balai rendang ya untuk ketemu orang dewek pak langsung danterin ya begitulah tadi harus bertanggung jawab segala sesuatu itu jangan hanya bikin konten konten bikin konten bertanggung jawab pertama pak seneng enggak ketemu saya pak ketemu rekan-rekan saya juga seneng senengnya bagaimana ya bersih bersih dibersihin ya pak ya sehingga dibulangin ya pak semoga bapak ntar ya di akhir pelaknar itu coy saya teman-teman saya dan teman-teman lope disana dipanggil-panggil pak disini gitu ya insya Allah zanah pak anda pak aduh ini masih lurus ya pak ya di sebelah mana pondok pesanan di rumah bapak masjid masjid di rumah ada orang tua enggak pak enggak ada ibu enggak ada semua kakak sama adik ada enggak ada ada kalau kita sarang ke adiknya atau kakaknya oke Pak Syahrudin ya namanya ya nah ini kemana pak kemana kemana ini patung kemana perapatan nah kalau enggak salah belok kanan kanan apa kiri iya kanan bener balai rantai kanan bener gak disini kanan 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 bener kalau enggak salah balai rantai disini pancuran daris dekat gak dekat pancuran daris dekat oke disitu ada sebuah pancuran pancuran daris itu pancuran yang peninggalannya siapa Prabu Tapa Agung kalau enggak salah ya Prabu Tapa Agung itu siapa sih ya yang si lutung kasarung apa istrinya lutung kasarung nyai siapa ya namanya bener sini ya balai rantai itu lewatnya sawah-sawah emang itu jalannya tuh itu bukit-bukit ya palimanan cerbon itu kebukit cermai ya raton gunung cermai pancuran daris tuk air tuk disitu enggak pancuran daris itu buat jagangan lari siapa ya bener enggak dulu saya pernah syuting disitu sama tipi swasta di pancuran daris waktu zamannya au 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 gitu zaman dulu itu syuting disitu saya pak pernah kan mendengar dulu ada orang syuting di pancuran daris nah ini balai rantai betul betul desa balai rantai bener nah disini ada penongkosan tren salah lurus masih lurus pak masih masih sampai jauh banget anda menegakkan rumah pak ini jajanan-jajanan yang di dalam mobil bawa aja semua entar ya oleh-olehnya meninggalkan rumah gak apa-apa wala ngenes-ngenes-ngenes melas aduh ngenes melas melas mana pak masih turus masih masih bapak meninggalkan rumah dua tahun udah jadi bang toib lebaran kalau hari hari raya ini hari raya idul fitri bapak hidup di jalan sedih gak pak enggak kenapa sih pak bebas apa bagaimana bebas hidupnya tidak ada yang kenapa bagaimana mana pak ini mana pak mana pak terus mano aduh aja aduh aduh umai di umai gimana sejak nah ini pesantren ini ada rekan saya dari Kiai disini kus kus lah sampai kelain gue main kalau kukia ini pesantren ya dah cut berarti tbn jadi apakah Cicikarang bisa langsung menek mudah-mudahan pengenek kula kayak konon pak Cicikarang kan langsung menek pengenek kula kan kan pengenek juga orang beban bener apa bener apa alhamdulillah wassukurillah wanimat dirilah sekarang saya sudah sampai di desa balerante kecamatan palimanan kabupaten Cirebon sekarang memang saya orang Cirebon juga jadi ya sekalian pulang itu ngantren bener-bener sudah sampai tempat tinggal beliau tapi yang bikin kita ya solusi yang terbaik aja kita karena kita sudah sampai tempat singgah beliau dan ternyata beliau itu orang tuanya sudah meninggal dunia ya pak ya bener pak ya dua-duanya yatim biatu dan beliau cuma punya saudara satu ya pak ya kakaknya satu cuma tinggalnya jauh bukan di Cirebon tapi di Cikarang Bekasi nah sekarang saya ditemenin dengan pegawai desa dengan siapa namanya pak pak Dedy Romedi pak Dedy Romedi dan ini masih ada ikatan saudaranya bapak ini makanya saya langsung kenalin dengan bapak siapa pak dengan pak Agus pak Agus nah ponakannya pak Agus ini ponakannya jadi saya tuh bumet mata di puyeng ya puyengnya bagaimana saya mau taruh dimana yaudah lah mungkin mudah-mudahan saya dibantu dengan pemerintah desa sini alhamdulillah diterima baik dengan bapak solusinya bagaimana pak untuk bapak pemerintahan sini pak ini warga sini ya pak ya ini orang ODGJD namanya Serudin saya kenal itu ya maksudnya kenal memang dia warga asli Balerante ya udah beberapa tahun yang lalu emang dia itu menghilang gak tahu kemana nah alhamdulillah sekarang ini ketemu sama tim pemburu ODGJ nah alhamdulillah saya terima terima kasih sekali kepada tim ODGJ yang mengantarkan beliau ini kepada yang pihak pihak bersangkutan atau keluarganya yaitu maksudnya ini masih status ponakannya yaitu atas nama Agus makanya saya terima kasih banget kepada tim ODGJ yang telah berkontribusi untuk ibaratnya saudara-saudara yang ibaratnya gangguan mental untuk diantarkan kepada yang pihak keluarganya sangat terima kasih banyak lah kita kepada tim pemburu ODGJ ini Pak Agus ini masih saudaranya Pak Agus jadi saya serahkan ya Pak ya ke pemerintahan desa dan ke Pak Agus ya kan kebetulan gini Pak Agus kan di rumahnya kan udah gak ada siapa-siapa ya Pak ya jadi Pak Agus ini Alhamdulillah orang baik dan Pak Pak Adus ya Pak ya Pak Adus juga Alhamdulillah orang baik-baik semua orang balai rantai saya langsung naruh beliau jadi langsung diterima jadi saya gak memet lagi jadi ntar untuk kedepannya beliau sambil menanti kakaknya ya Pak ya kita akan di belakang layar akan cari solusi yang terbaik ya Pak ya peresahan Bapak ini Paman Bapak apa Bapak? ya Paman ini ya untuk pertama kali ya saya ucapkan terima kasih atas tim pemburu ODGJ ya sahabat ya terima kasih banyak bisa mengantarkan langsung langsung ke tempat tujuannya Alhamdulillah terima kasih ya untuk kedepannya insya Allah untuk kedepannya saya cari solusi yang terbaik mungkin ya udah itu aja jadi gini Pak ini bukannya saya menyerahkan beruk-beruk enggak cuman Pak cuman saya kan sedih Pak kalau melihat saudara kita sama dia juga anak susu kanjeng Nabi Adam alaih salam ibu Siti Hawa sama enggak ada bedanya cuman kalau sedihnya hidup di jalan makan sampah hanginan memang dia tidak dibuang tapi dia meninggalkan rumah kabur dari saudaranya ya Pak ya saudaranya ayah betul jadi dia itu meninggalkan rumah bukan dibuang tapi ya saudaranya nanti mau kasih cari solusi yang terbaik ya Pak ya ini teman-teman terima kasih banyak yang sudah mendoakan saya yang sudah support saya yang selalu setia menonton video saya dan terima kasih kepada pegawai desa desa balerande Pak semoga semuanya pegawainya masyarakatnya panjang umur selamat dunia sukses selalu sehat selalu amin dan Bapak juga Pak terima kasih Pak dan Bapak dan keluarganya semua panjang umur selamat sehat selalu Pak amin terima kasih Pak yang Pakir yang Pakir orang seperti apa saudara kita yang seperti ini hidup di jalan tidak punya siapa-siapa itu yang benar-benar Pakir miskin bukan nyatim piatu saja ini seperti ini kita jalanin seperti itu nah terima kasih banyak untuk teman lope-lope semuanya semoga teman lope-lope semuanya dan keluarganya dan bagi yang punya karyawan-karyawannya panjang umur selamat dunia erat sukses selalu sehat selalu amin Allahumma amin ini sebuah tontonan akan jadi tuntunan akan jadi sebuah panutan dan jangan sampai kita lelah untuk berbuat baik jangan sampai kita mundur selangkapun untuk berbuat baik salam rahayu sugeng bangestu mugia rawi kabe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati